Pasca direhab Musola Al-Ikhlas semakin kokoh bangunannya dan luas halamannya, pertepatan dengan perayaan Idul Adha, kompleks Musola Pasca direhab program TMMD Regular 108 tersebut difungsikan sementara oleh warga untuk lokasi penyembelihan hewan kurban. Manfaat besar dirasakan oleh warga Gandon Desa Tambakselo, Kecamatan Wirosari. Pasca direhabnya Musola Al-Ikhlas oleh Satgas Tentara Manunggal membangun Desa Regular 108, Kodim 0717 Purwadadi. Keberadaan Musola yang sebelumnya biasa saja, saat ini berubah menjadi bangunan kokoh dengan halaman yang cukup luas, tentunya dengan fasilitas untuk berwudu yang lebih baik. Di perayaan Idul Adha kali ini, selain digunakan untuk sholat Idul Adha, juga dimanfaatkan untuk lokasi penyembelihan hewan kurban. Siswo, salah satu anggota Kodim 0717 Purwadadi, yang berkesempatan bersama warga Gandon melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban mengungkapkan. Kehadirannya di lokasi penyembelihan hewan kurban di Gandon ini sebagai bentuk wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Jadi kegiatan penyembelihan hewan kurban ini kebetulan, kemarin TNMD sudah selesai, tapi kami dari anggota TNI Kuramil masih tetap berkepatan dengan hewan kurban, kami inisiatif untuk membantu penyembelihan dan pembulangan hewan kurban. Dalam kesempatan ini, tidak hanya membantu pengamanan saja, anggota TNI ini juga turut serta dalam proses pemotongan hewan kurban. Tim Liputan, Cahaya TV